Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi bersama saya Anugah Yudi Dari Politeknik Negeri Lampung Saat ini kami sedang berkunjung Sebagai tindak lanjut Dari kerjasama kami Dari program studi D4 Teknologi Perbenihan Dengan Prodi Sistem Komputer Dari Universitas Darmajaya Jadi sekarang saya berdiri di Greenhouse Universitas Darmajaya Di rooftopnya Jadi di lantai atas Ini Greenhouse ini tinggi sekali Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sekelilingnya Itu kondisinya di atas gedung Nah ini wujud kerjasama Di sebelah kiri saya ini Ada dosen gantengnya Darmajaya Ini ada Pak Dodi namanya Beliau di dosen Di Prodi Sistem Komputer Yang sedang giat Untuk mengembangkan IoT juga Dari Internet of Things Jadi kita akan lihat disini Ini adalah Greenhouse Yang menerapkan sistem IoT Kemudian bekerjasama dengan kami Di tanaman Jadi ini ada tanaman melon Melon oriental Yang sedang kita trial Kita coba Untuk adaptasi disini Nah kita akan lihat disini Ini juga bukti Di kerjasama ini juga ada Kedereka Kemudian ada Ibi Darmajaya Ada Polinella Sama ada Bibi Garden Jadi ini adalah Mitra dengan Industri Sebagai wujud link and match 8 plus I Bahasanya ini ya dengan Industri Baik kita akan lihat disini Bersama Pak Dodi Kita lihat kondisi tanaman yang ada Di Greenhouse nya Pak Dodi Ini di Darmajaya Kita akan lihat Saya boleh dinikan gunting tadi Guntingnya tadi Jadi ini tanamannya Sekarang Dalam kondisi Tanamannya ini Dalam Kondisi sedang stress Jadi ini baru pertama kali Dicoba di Greenhouse Ibi Darmajaya Jadi disini Kondisi Melon oriental nya Jadi melon oriental nya Agak unik Ada Kondisinya sekarang Itu sulur-sulur Yang ada Keluar buah Itu Tidak banyak Produktivitasnya Tidak keluar Kita akan lihat misalnya Di paling depan ini saja Ini adalah Saya akan Dari sini Mungkin Pak Dodi Ini adalah Melon Yang tumbuh disini Dan melon ini Bakal buahnya Ada di sulur-sulur Kita bisa lihat disini Ada satu Kemudian Dua Disini Tiga Dan seterusnya Dan ini juga ada Ada Bakal buah Ini adalah bakal buah Dari melon oriental Jadi ada beberapa buah Yang sekarang Ini juga ada Sekarang Setiap sulur ini Muncul bakal buah Ini bunga betina Kemudian bunga jantan Secara normal Tanaman ini Tumbuh normal Dengan bunga jantan Dan bunga betina Ada di satu Tanaman ini Hanya saja Tanaman ini Sudah dilakukan Yaitu pruning Saya akan coba Lebih dekat disini Kita akan pruning Nah pruning Apa saja Jadi ini Kita bisa lihat disini Ini bagian atas Dari media ini Cukup Kering ya Pak ya Ini akan Nanti mohon bisa Dicek lagi Untuk Ininya Dan ini kita Bersihkan Ini kita Bersihkan Ini kita Bersihkan Ini kita Kita pruning Kita pruning Nah Jadi ini Kelihatan Dia butuh Sinar matahari Jadi ada Sinar matahari Agar tidak terlalu Lembab Sehingga jamur Tidak banyak Berkembang Atau fungi Tidak banyak berkembang Di area sini Karena ini Penting sekali Kemudian yang kedua Nah ini adalah Bunga ini Ini sudah Berbuah Namun bunga ini Tidak jadi Bunga yang tidak jadi Kita Buang Kemudian ini Bunga ini Nah ini masih Proses Kita tunggu Dua tiga hari lagi Kalau dia jadi Bunga ini akan Membesar Ini akan Nah ini akan Kelihatan Ini juga Buahnya Kelihatan ya Disini Ada buahnya Disini ada Buahnya Terus ini ada Buahnya Dan Perawatan tanaman ini Untuk sementara ini Dan kondisi disini adalah Dia agak kuning Maka butuh Nutrisi Kita bisa tambahkan Nutrisi N Karena ini sudah Disupport dengan AB mix Mungkin Mixnya Untuk unsur NPKnya Perlu ditambah N Agar Ato nitrogen Agar daunnya ini Bisa Kelihatan Segar Hujur Klorofilnya Juga banyak Karena ini butuh Sintesis Yang maksimal Nah untuk kondisi Seperti ini Seantinya dengan Nutrisi dari Perakaran Kita agak lambat Bisa juga Di aplikasi Dengan beberapa Pupuk daun Yang mengandung Nitrogen Kita bisa Beberapa produk-produk Di pasaran juga Sudah banyak Pupuk daun Yang mengandung N atau nitrogen Nah ini tinggal Disulurkan seperti ini Nanti kita tunggu Sudah Berbunga Nah ini Kira-kira seperti ini Peruningnya Nah ini untuk yang Sudah jadi Nah ini Bagaimana kalau yang Sudah besar seperti ini Kita bisa lihat Ini ada yang Kondisinya Buahnya sudah besar Ini yang Pak Dodi Ini tipe Ini sudah jadi Pak ya Ya ini sudah jadi Jadi kalau Sudah jadi Maka buah Setelahnya Akan mati Ini Bunga ini harus kita hilang Nah ini kita potong Nah ini agar Tidak terus Sulur tumbuh Sulurnya Dan yang lainnya Ini kita Bruling Seperti yang tadi Kita bruling Ini ada Buahnya Yang bersihkan Di bawahnya Ini perakarannya Dan sekarang tumbuh Nah ini akan tumbuh Sulur-sulur Buah Satu Dua Tiga Jadi ada Satu di bawah Dua Tiga Empat Lima Terus banyak sekali Buahnya akan terus Ini tinggal diarahkan Sulurnya Untuk dirambatkan Jadi begitu Para petani muda Milenial Pencinta Melon ya Karena ini melon oriental Melon yang ditanam Disini ada dua Kultivar Yaitu kultivar Ogan makuori Dan gingseng makuori Yaitu yang bergaris Sama yang golden Atau polos Bisa diikuti Di beberapa Youtube saya Bisa silahkan Di kepoin Bisa dilihat Beberapa teknis-teknis Dalam budidaya Dan bagaimana Merawat tanaman melon Dengan sistem Greenhouse Juga bisa Dilakukan Dan di Greenhouse ini Juga sudah disupport Dengan Internet of Things Jadi kita bisa Ini kan di aplikasi Di Untreadnya Pak Dodi Kita coba Akan lihat Ada Untreadnya Jadi disini Ada Sudah dipasang Beberapa Itu ada sistem Kabut Kemudian fan Untuk Meluarkan panas Kemudian juga Data-data Suhu Ini ada Sensor Yang dipasang Ini untuk nutrisi Kita bisa kontrol disini Nah ini ada Prosesor Mempasang Dan pengontrolnya Bisa dari Android Yang di Agak dicerahin Dan biar Jadi Pak Dodi Jadi Pak Dodi juga Sudah melakukan Ini dengan sistem Internet of Things Dan itu bisa Ini kita lihat Dari HP Bisa dikontrol Ini agak Dicerahkan Dan ini ya Sudah Kita lihat Nah ini Sistem IoT Kita bisa lihat disini Beberapa data Suhu Suhu Kadar air Nutrisi Cahaya Suhu Kelembapan Dan sebagainya Tekanan udara Cahaya Curah hujan Kecepatan angin Dan sebagainya Sudah terikot disini Nah ini butuh Butuh Kontrol terus Dari kita Seandainya Otomatisasinya Tidak berjalan dengan baik Kita bisa gunakan Android kita Dan untuk sistem Nutrisinya Juga irigasinya Sudah menggunakan DRIPS Jadi Ada DRIPSnya Ada DRIPS Yang bisa Kita lihat disini Ada DRIPS Irrigasinya Seperti itu Baik itu yang Bisa saya Berikan tipsnya Jadi kondisi disini Sekarang Satu pruning Kemudian Bisa dilakukan Untuk setelah pruning Kita polinasi Tadi penyerbukan Bisa dibantu Bunga jantan Dan bunga betina Bisa dilihat Di channel youtube Saya juga Ada bagaimana Menyerbukan bunganya Kemudian yang selanjutnya Adalah Untuk seleksi buah Nanti ketika sudah jadi Kita seleksi buah Untuk perawatan Bisa kita lakukan Penyemprotan Pesticida Tentu dengan Yang Tidak berlebihan Melihat kondisi Sekarang ada Beberapa Insek tadi Yang menyerang Sekaligus Untuk Kemupukan Seandainya AB mix Dari DRIPS tadi Kurang maksimal Bisa ditambahkan Beberapa unsur Baik itu unsur Makronutriennya Maupun mikronutriennya Dan tak lupa Tanaman itu adalah BTT Butuh Tapi tayang Jadi bagaimanapun Sistem ini Tidak berjalan Baik Seandainya kita Sebagai Makhluk Yang sama-sama Makhluk hidup Harus saling Berinteraksi dengan Baik Tentu kita harus Memberikan kasih sayang Yang maksimal Berada tanaman kita Terima kasih Bersama saya Andung Wahyudi Dan Pak Dodi Dari Greenhouse Rooftop Kampus Ibi Damajaya Kami melaporkan Kondisinya Terima kasih Salam petani muda Milenial Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati